Indonesia Full Senyum Pasalnya, timnas Indonesia berhasil mengandaskan Malaysia 4-1 pada piala AFF 2020 dan mengantarkan mereka lolos ke semifinal. Kuncinya ada pada dua hal, kecerdikan taktik Sintai Yong dan mentalitas tangguh para pemain kita. Indonesia sendiri bisa lolos ke semifinal adalah hal yang sangat mengejutkan. Pasalnya, sedari awal timnas Indonesia tak diunggulkan apalagi berada dalam grup neraka, grup D. Namun, dalam perjalanannya, timnas Indonesia menjadi tim yang sangat mengerikan tak terkalahkan. Timnas Indonesia bisa membantai tim yang syarat genisi dari Malaysia dengan skor mencolok 4-1. Gol-gol Indonesia tercipta oleh Irvan Jaya, menit 36, dan 43, Pratama Arhan, menit 50, dan Elkan Bagot, menit 82. Sedangkan sebiji gol Malaysia tercipta melalui aksi kegilesuaran Raj, menit 13. Timnas Indonesia pun keluar sebagai juara grup B, meski nilainya sama dengan Vietnam 10. Tapi, Indonesia unggul produktivitas pro. Timnas Indonesia berhak untuk bertemu Singapura di babak semifinal Piala AFF 2020 di National Stadium, Singapura pada Rabu 22 Desember 2021 untuk leg 1, sedangkan leg 2-3 hari kemudian. Salah satu sebab kemenangan tim nasi Indonesia atas Malaysia adalah taktik beluian Sinta Elyong. Saat melawan Malaysia, Sinta Elyong kembali membuat perubahan di komposisi starting eleven tim nasi Indonesia. Sebelumnya, Sinta Elyong menerapkan formasi 3-bet ketika melawan Vietnam. Kali ini dia memainkan skema 4-4-2 yang fleksibel menjadi 4-1-4-1 atau 4-2-3, satu saat menyerang. Di lini belakang, Sinta Elyong memilih duet-back tengah beda generasi yakni Fahuddin Arianto dan Alfeandra Dewangga. Kemudian di sektor tengah, Sinta Elyong juga kembali mencadangkan Evan Dimas Darmono. Kali ini, ia memercayai Rahmat Iryanto untuk menjaga kedalaman dan Ricky Kambuaya yang diberi tugas sebagai pendobrak lini tengah. Kejutan juga dihadirkan Sinta Elyong dengan memasang ramai rumah kit sejak awal. Sementara, Witan Sulaiman diberi kebebasan mendampingi Esra Walian di lini depan. Pemilihan starting eleven yang dilakukan Sinta Elyong terbukti tepat. Sempat tertinggal di awal laga, Indonesia bisa membalikkan keadaan sebelum turun minum. Selain komposisi starter yang tepat, apresiasi juga patut diberikan terhadap keberanian para pemain timnas Indonesia untuk terus melakukan pressing sepanjang laga. Kalau menubah formasi, lawan akan sulit membaca dan menganalisa, kata Sinta Elyong soal perubahan taktik yang kerap ia lakukan. Namun, kami pun sebenarnya kesulitan jika selalu menubah formasi. Selalu ada patokan untuk formasi. Saya tinggal menubah sedikit, tergantung kelemahan pemain kami dan siapa lawannya, tandasnya. Selain taktik yang berlian, mentalitas para pemain timnas Indonesia juga keren. Sempat tertinggal dulu lewat gol Kogia Suaran Raj, namun mental para pemain tidak jatuh. Setelah itu timnas Indonesia bangkit dan berhasil menyarankan empat gol. Sebelum pertandingan ada pertemuan tim. Di situ saya tegaskan kepada pemain, walau kemasukan gol, jangan nafsu ini cepat membalas dan harus fokus menerapkan permainan yang saya inginkan, tutur Sin. Saya memberi semangat supaya mereka lebih percaya diri. Lalu, jangan sampai kalah mental ketika berduel, kata Sinta Elyong menikaskan. Itulah dua faktor yang menyebabkan timnas bisa mengalahkan Malaysia sehingga menjadikannya berhak melaju ke semifinal Piala AFF 2020 untuk bertemu Singapura.